Nah kondisi gudang yang ada di samping toilet persis itu pintunya agak kebuka. Disinilah Aji, Anton, dan Yuda itu ngeliat ada tali pocong. Tali pocong ini panjang dan ujung tali pocong ini terikat di meja. Disitulah akhirnya mereka bertiga ngeliat tali pocong ini ada yang buat mainan dari dalam gudang tersebut. Nah pas waktu tidur inilah tiba-tiba Aji itu kebangun. Karena dia mendengar ada suara. Halo, halo bangun, halo. Sampai jumpa. 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 yaitu Yuda dan Anton dari situlah Aji gak perlu kenal lebih dekat lagi, dia sudah mengakrabkan diri dan mereka mengikuti ospek jadi mereka ini mengikuti semua kegiatan dengan sangat disiplin sekali, di hari kedua pun juga seperti itu, barulah di hari ketiga, pada saat mereka ini dikumpulkan di lapangan Aji, Anton dan Yuda ini sudah mulai ogah-ogahan nah timbul pikiran mereka, mereka ini ingin sembunyi di ruangan kelas, mereka ingin istirahat karena mereka gak mau ikut-ikutan ngumpul di tengah lapangan di hari yang terik seperti itu mulailah waktu itu, tiga orang anak ini, sembunyi di ruang kelas, ya yang mereka lakukan cuma duduk-duduk dan nongkrong ngobrol secara pelan-pelan nah tiba-tiba pas mereka lagi ngobrol masuklah satu orang kakak kelas laki-laki, tiba-tiba dia ini marah kalian ngapain disini? tentu waktu itu Aji dan teman-teman ini kaget, mereka gak bisa jawab dan akhirnya si kakak kelas ini mendekat ke arah mereka dan tanya kalian kok gak ikut ngumpul di lapangan disitulah Aji, Anton dan Yuda ini gak bisa jawab, ya kak kami capek mau istirahat gak bisa, kalian harus dihukum ikut saya, kalian harus membersihkan toilet yang ada di belakang sana mau gak mau mereka akhirnya ikut nah si kakak kelas ini jalan lebih dulu Aji, Anton dan Yuda itu mengikuti di belakang ternyata mereka ini cukup bingung karena pas melewati toilet ternyata kakak kelasnya ini terus jalan loh toiletnya yang mana lagi mereka sempat berpikir seperti itu yang mereka tahu toilet ini yang di sebelah kanan di samping kelas ini ternyata kok kakak kelas ini terus jalan dia akhirnya menuju ke pojok sekolah ternyata disitu ada toilet ada dua buah toilet nah Aji dan teman-teman ini sudah berpikir ini perasaan toilet ini gak pernah dipakai sudah terbengkale nah mereka pun dipanggil ke sana dua toilet inilah yang akan mereka bersihkan nantinya nah waktu itu Aji dan teman-teman ngelihat ini toilet sudah gak layak pakai hanya ada satu toilet dan itu kotor satunya lagi sudah difungsikan sebagai gudang jadi terlihat sekali banyak peralatan-peralatan atau benda-benda yang gak terpakai diletakkan disana dan suasana disana itu bener-bener gak nyaman karena jauh dari keramaian dan toilet ini letaknya ada di pojok sekolah itu pas waktu mereka ini disuruh si kakak kelas ini langsung pergi disitu mereka kebingungan nyari sikat nyari ember ini dimana carinya terus Anton itu ngelihat di ruangan gudang itu dia melihat ada sikat akhirnya Anton itu berusaha masuk ke ruangan gudang ini dan sebelum masuk ternyata Anton ini teriak wah dan disinilah Anton itu jatuh dia hanya bisa ngelihat ke arah gudang itu sambil terus-terusan diam nah ngelihat keanehan ini Aji dan Yuda itu berusaha untuk membopong badannya Anton karena dia jatuh sambil ngelihat ke arah gudang tersebut dan pandangannya itu bener-bener mencurigakan ayo Ton bangun Ton tapi si Anton ini terus diam sambil pandangannya itu kosong ngelihat ke arah gudang otomatis Aji dan Yuda itu noleh ke arah gudang gudang ini terlihat berantakan sekali dan mereka berusaha ayo Ton berdiri Ton tapi si Anton ini tetap diam dia tetap ngelihat ke arah gudang itu disinilah akhirnya Aji bilang ke Yuda Yud ini kayaknya Anton gak beres deh Yud coba kamu panggil kakak kelas dari situ Yuda ini juga bingung terus gimana Ji kamu yang jaga disini ya biar aku jaga Anton disini kamu coba panggil kakak kelas nanti kalau Anton ada apa-apa malah repot ya sudah kamu tunggu sini pas waktu Yuda ini pergi meninggalkan Anton dan juga Aji Aji ini sempat berpikir ini Anton ini ada yang aneh pandangan matanya itu terus-terusan kosong dan Aji ini coba ngomong kakak Anton dia waktu itu tanya kakak Anton ini dengan bahasa Jawa yang kira-kira dia itu menanyakan sesuatu kepada Anton kamu ini siapa kamu ngapain masuk ke temanku nah ternyata Anton itu tiba-tiba senyum dan memandang kakak Aji terus dia itu ngomong dengan bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia nya itu persis seperti seorang bule yang baru bisa bahasa Indonesia jadi bahasa Indonesia nya itu terpatah-patah kamu sendiri yang siapa aku sudah lama disini kamu yang bikin berisik disini nah pas waktu Anton ngomong seperti itu barulah Aji ini agak takut karena ngerasa ini anak ada yang aneh kenapa kok dia jawab bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia nya seperti ini nah karena ngeliat gak ada siapa-siapa dan Yuda ini belum juga datang si Aji tanya lagi kamu jangan main-main ya terus si sosok ini yang masuk ke dalam tubuh Anton itu dia ngomong lagi ya kamu yang jangan main-main aku bisa jadi apa aja kamu jangan macem-macem nah disitulah akhirnya Aji ini sudah diem dia gak mau tanya lagi dia diem dan menjauhi Anton sambil nunggu kedatangan Yuda ini nah sekitar 20 menitan Yuda ini pergi barulah Yuda ini datang bersama 2 orang kakak kelas disitulah 2 orang kakak kelas ini karena mereka yang lebih paham akhirnya mereka membacakan sesuatu dan menepuk pundaknya Anton disitulah akhirnya Anton ini tersadar dan langsung Anton dibawa menuju ke keramaian dibawa ke unit kesehatan nah sesampainya disana Aji dan juga Yuda ini ditanya oleh kakak kelasnya ini siapa yang nyuruh kalian kesana nah tentu waktu itu Aji dan teman-teman jawab ada kak kakak kelas yang nyuruh kami kesini soalnya kami gak ikut ngumpul di lapangan kakak kelas yang mana coba kamu tunjuk siapa orangnya disini kakak kelasnya nunjuk satu persatu coba kamu lihat siapa yang nyuruh kamu masuk ke toilet Aji, Yuda, dan Anton ini ngelihat satu persatu kok gak ada kakak kelas yang nyuruh dia tadi ke toilet terus akhirnya dia bilang gak ada mas gak ada gimana terus yang nyuruh kamu siapa gak tau mas tadi tiba-tiba datengin kami terus kami disuruh membersihkan toilet ya sudah ya sudah buber mereka pun akhirnya disuruh kembali ke barisan dan singkat cerita sampai sore hari mereka pun pulang pas waktu mereka ini pulang Aji itu sesampanya di rumah ngeliat budenya ada di rumah lagi serika dan Aji tanpa cuci tangan cuci kaki dia langsung masuk ke kamar dan setelah itu dia keluar ke ruang tamu nonton TV tiba-tiba budenya Aji ini lewat di depan kamar Aji itu sambil teriak weh siapa kamu disini kok kamu ikut-ikut lah Aji itu heran ada apa tuh budenya terus waktu itu budenya ini langsung lari ke dapur gak tau beliau ngambil apa dan melemparkan sesuatu ke arah kamarnya Aji itu nah Aji ini tanya kenapa budenya Ji kamu itu kalau sampai rumah mbok cuci tangan cuci kaki dulu ini loh ada yang ikut nah memang budenya Aji ini sedikit banyak paham tentang hal-hal yang seperti ini yang jelas budenya ini ngeliat ada sesuatu di kamar Aji nah hal ini pun usai setelah Aji makan malam dia pun tidur tiba-tiba di tengah malam Aji ini mimpi gak tau jam berapa tapi mimpi ini bener-bener seperti nyata dia itu mimpi tiba-tiba dia ada di sekolahan tersebut dan dia jalan menuju ke toilet yang terbengkalai ini dan kondisinya sama persis seperti itu toilet ini tidak terawat dan di samping itu adalah gudang yang terbengkalai pas waktu Aji kesana Aji masuk ke toilet dia buang air kecil pada saat di dalam toilet itulah dia denger ada yang buka pintu secara keras sekali jadi seolah-olah dia denger ada yang masuk nah setelah dia kencing dia keluar dari toilet dia ngeliat ternyata disinilah Aji ini ngeliat ada dua sosok pocong sosok pocong yang satu ini tinggi banget sampai-sampai waktu itu Aji gak bisa ngeliat kepala dari pocong ini tapi yang satu pocongnya ini normal nah pocong yang bisa dilihat Aji ini yang pocong itu normal ukurannya wajahnya itu hancur dan hidungnya ini bolong dan pocong ini berdarah-darah wajahnya dari situlah Aji itu ketakutan tapi pas dia ini mau lari meninggalkan tempat itu dia gak bisa lari seolah-olah ada yang narik badannya nah pas dalam kondisi seperti itu Aji ini denger ada suara kakek-kakek kurang lebih suara kakek-kakek ini bilang sudah leh kamu gak usah takut ada simbah disini kamu ambil batu itu kamu lempar ke mereka lah Aji ini nuruti suara dari kakek-kakek tersebut yang gak tau ini suara siapa begitu Aji ini ambil batu dilemparlah ke arah pocong ini dan tiba-tiba mengeluarkan api dan setelah itu Aji ini pun kebangun pada saat Aji ini kebangun sudah jam 6 pagi dan dia sudah mulai bersiap untuk sekolah nah cerita ini mimpi ini belum diceritakan ke buddhnya Aji karena dia gak mau buddhnya ini tahu dan semakin takut ngeliat kondisi Aji dia masuk sekolah dan begitu di sekolah dia ini satu kelas dengan Yuda dan Anton ketemulah disana pada saat ketemu Yuda dan Anton mereka belum membahas soal kemarin nah pada saat jam istirahat ini berbunyi mereka pun keluar kelas pertama kali yang ditanyakan oleh Aji adalah apa yang dirasakan Anton pada waktu itu Aji pun tanya Ton kemarin itu kamu kenapa sih Ton disinilah Anton cerita bahwa pertama kali ketika melihat toilet terbengkalai ini Anton itu merasakan hawanya itu gak nyaman hawanya itu bener-bener gak enak dan dia merasa kalau di sekitar toilet ini ada yang mengawasi Anton dan pas waktu Anton ini mau ngambil sesuatu yaitu ember dan juga sikat sebelum Anton masuk ke gudang itu tiba-tiba Anton ini ngeliat di dalam gudang itu ada pocong tapi sosok pocong ini kebalik kepalanya di bawah dan matanya melotot ke arah Anton nah sosok pocong ini diliat jelas banget oleh Anton wajahnya hancur dan di bagian hidungnya itu bolong dan ada banyak sekali ulat disinilah akhirnya Anton sudah gak sadarkan diri lagi dia hanya bisa melihat sosok pocong tersebut tanpa ngomong apapun nah pada saat itulah Anton sudah gak sadarkan diri nah setelah mendengar cerita dari Anton ini ternyata disitu ada Pak Bon yang lewat Pak Bon ini lagi membersihkan taman dan kebetulan beliau itu mendengar percakapan Anton dan juga Aji ini nah Pak Bon itu tiba-tiba menjawab loh kalian emangnya dari toilet sana iya Pak disuruh kakak kelas ngapain kalian sampai sana itu kan sarangnya pocong disitu gak hanya satu pocong banyak sekali pocong uang saya aja gak berani kesana kok nah disitulah mereka mendengar kata-kata dari Pak Bon ini bener-bener merinding Pak Bon yang sudah lama tinggal disana ini gak berani menginjakkan kaki disana dan yang membuat mereka itu bertanya-tanya kemarin ini siapa yang menyuruh mereka untuk datang ke toilet tersebut siapa sosok kakak kelas yang menyuruh mereka menuju ke toilet itu inilah yang masih menjadi misteri nah setelah bincang-bincang itu Aji ini kepikiran tentang penunggu yang ada di toilet tersebut dia merasa gak terima karena kenapa kok berani sekali penunggu yang ada di toilet sana itu mengganggu Aji dan teman-temannya nah setelah jam pelajaran usai Aji ini coba ngobrol dengan Anton dan juga Yuda Ton gimana nanti kalau kita ke toilet sana kita pastikan lagi kita bilang ke mereka kalau mereka ini jangan ganggu kita nah Anton waktu itu kelihatan sekali kalau dia gak berani dan dia pun tanya ke Yuda gimana Yud menurutmu Yud pulang nanti kita muter kita lewat sana dulu kita lihat kira-kira ada kejadian apa lagi sekalian kita coba nantangin mereka supaya mereka ini gak ganggu kita nah Yuda ini juga terlihat agak ragu-ragu tapi si Aji ini memastikan lagi ke Anton dan Yuda ayolah kalian ngapain takut kalau kalian takut mereka akan menertawakan kita loh kita kalah ngapain kita sampai kalah sama mereka gimana dari sinilah akhirnya Yuda dan Anton setuju dengan Aji sepulang sekolah mereka akhirnya menuju kedua toilet terbengkalai tersebut suasana sekolah ini sudah mulai sepi pas mereka menuju ke sana kondisi gudang yang ada di samping toilet persis itu pintunya agak kepuka disinilah Aji, Anton dan Yuda itu ngeliat ada tali pocong tali pocong ini panjang dan ujung tali pocong ini terikat di meja disitulah akhirnya mereka bertiga ngeliat tali pocong ini ada yang buat mainan dari dalam gudang tersebut nah mereka ini merasa janggal mana ada orang yang berani datang kesini dan memainkan tali pocong itu melihat situasi yang ganjil ini akhirnya mereka pun mundur secara perlahan dan akhirnya mereka meninggalkan toilet terbengkalai ini nah sepulang dari sana Aji sampai rumah dan siang itu Budenya ini belum pulang ke rumah dia menuju ke toilet ada sosok pocong yang tinggi yang pernah dilihat di mimpinya dan sosok pocong ini terlihat wujud di depan matanya dia gak bisa lari dia membacakan sesuatu yang dia bisa waktu itu dia ingat dia membacakan surat Anas Bismillahirrahmanirrahim Klaudu Birobinas Malikinas nah sangking paniknya dia lupa nah ternyata gak disangka-sangka sosok pocong yang ada persis di depan Anton ini melanjutkan bacaan surat Anas itu disitulah Anton itu bener-bener ketakutan dan sampai dia ini jatuh karena dia mendengar suara pocong tersebut ini membacakan ayat Anas si sosok pocong ini tiba-tiba mengeluarkan suara dia bilang kalau gak ada orang itu pasukanku sudah pasti datang kesini menyerang kamu kamu jangan main-main ya nah setelah kejadian itu sosok pocong ini pun menghilang nah setelah kejadian itu Haji ini semakin penasaran dia semakin merasa gak terima dengan sosok yang mengganggu dirinya keesokan harinya waktu itu dia mengikuti ekstra kulikuler pencak silat dia datang di sekitaran jam 3 sore nah disitu banyak sekali anak-anak yang ikut ekstra kulikuler kebetulan Anton ini ikut ekstra kulikuler pencak silat hal itu dia lakukan sampai sekitar jam setengah 6 maghrib dan setelah itu eskul ini pun selesai disinilah pada saat menjelang maghrib itu Anton berencana sendirian menuju ke toilet terbengkale itu dia penasaran dan dia kepingin menantang sosok-sosok yang ada disana dia jalan sendiri menuju ke toilet ini nah suasana waktu itu karena menjelang maghrib suasana ini sudah mulai gelap dia ngeliat toilet ini posisinya terbuka tapi gudang yang ada disamping toilet ini posisi pintunya itu tertutup intinya dia bilang kalian jangan ganggu aku lagi ya kalian kira aku ini takut aku gak takut dengan bangsa kalian nah tiba-tiba dari arah dalam gudang itu ada kursi yang keseret dan nabrak ke arah pintu terlihat jelas sekali kalau ada yang mendorong dari dalam gudang ini padahal di gudang ini gak ada siapa-siapa disitu Aji ini sempat kaget dan dia sempat mundur disinilah Aji itu tiba-tiba mendengar ada suara anak perempuan anak perempuan ini ngomong dengan bahasa Indonesia dan bahasanya itu seperti bule yang baru bisa bahasa Indonesia persis seperti pada saat Anton itu dirasuki disinilah Aji itu mendengar kamu kok berani sekali Ji kamu jangan gitu Ji Aji ini denger jelas suara ini nah Aji itu diem gak bisa ngomong apapun dan gak lama setelah itu suara sosok perempuan ini ngomong lagi aku itu paling kecil disini Ji tapi aku ditakuti oleh mereka semua yang ada disini kamu jangan macem-macem aku bisa jadi apapun pas waktu inilah akhirnya Aji itu benar-benar ketakutan dia langsung pergi nah anehnya begitu dia keluar dari lingkungan toilet itu suasana di sekolah ini sudah gelap Aji sendiri bingung pas waktu Aji ini ngeliat jam ternyata sudah jam 8 malam dia semakin bingung padahal Aji ini menuju ke toilet tersebut pada saat menjelang maghrib dan dia merasa hanya sekitar 10 menit ada di lingkungan toilet itu dia langsung buru-buru pulang dan begitu sampai di rumah Budenya tanya kamu dari mana aja Ji ini sudah jam berapa iya Budenya maaf Budenya Aji gak cerita ke Budenya nah setelah itu Aji pun langsung cuci tangan cuci kaki dan dia nonton TV bersama Budenya mungkin pada waktu itu dia kecapean setelah sekolah dia mengikuti ekstra kulikular penyak silat Aji kecapean dan dia ketiduran disana nah pas waktu tidur inilah tiba-tiba Aji itu kebangun karena dia mendengar ada suara halo halo bangun halo Aji pun bangun dan pas waktu Aji ini bangun dia merasakan haus sekali dia langsung menuju ke dapur mau ambil minum ternyata pas Aji ini mau ngambil minum dia ngeliat di samping kulkas itu ada 5 sosok pocong 5 sosok pocong ini berdiri persis di samping tembok dan 5 sosok pocong ini menghadap ke tembok semua begitu Aji ini masuk kamar dia kembali tidur ternyata di belakang Aji itu dia denger ada suara aku tidur sama kamu ya begitu Aji ini noleh ternyata di samping persis ini ada pocong yang sudah tidur disana disinilah pada akhirnya Aji itu teriak-teriak Budenya ini kebangun dan pas waktu Budenya Aji ini bangun Budenya tanya kamu itu kenapa Toji kok teriak-teriak nah Aji ini belum cerita Budenya langsung nyuruh Aji ini duduk-duduk dulu Ji kamu itu Ji kalau kayak gini itu kamu nantang mereka itu di luar sudah banyak sekali yang sudah mau masuk untung ada Simbamu Budenya tadi mimpi ketemu Simba ini Simba ini buyutmu Simba bilang ke Budenya kalau kamu itu disuruh minta maaf ke mereka kamu jangan nantang gitu Ji kita ini memang hidup berdampingan tapi bukan berarti kamu bisa nantang-nantang mereka nah Aji ini mengakui kesalahannya dia pun bilang ke Budenya ya Budenya Aji mau minta maaf Budenya Aji mau minta maaf setelah mendengar penjelasan dari Budenya barulah Aji ini tahu ternyata suara kakek-kakek yang sering didengar oleh Aji ini adalah kakek buyutnya nah menurut Budenya Aji sosok pocong ini sebenarnya sudah mau menyerang Aji tapi mereka itu gak bisa masuk karena ada sosok kakek buyutnya Aji yang menjaga Aji di sana hal inilah yang dikemukakan oleh Budenya Aji dan dari situ Aji itu mengakui kesalahannya keesokan harinya pas waktu Aji menuju ke sekolahan dia memang berniat menuju ke toilet tersebut dan dia minta maaf ternyata setelah Aji ini meminta maaf hal-hal ganjil ini gak lagi dialami oleh Aji sampai pada akhirnya Aji ini pun lulus SMA dan singkat cerita ketika cerita ini dikirimkan Aji ini sudah menikah dan mempunyai dua orang anak dan sekarang Aji tinggal di Bekasi nah cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh sobat kembara yang bernama Aji kepada kembara sunyi dan semoga kisah ini bisa memberi manfaat untuk kita semua dan lebih-lebih bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran mohon maaf kalau ada salah-salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh warahmatullahi Wabarakatuh